Pengolahan lahan kebun cabai, demplot Kodim 0213 Nias, kerjasama dengan kelompok tani perubahan Desa Ilnatafu, Kecamatan Idenegabo. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini oleh Kodim 0213 Nias, sesuai dengan perintah dari Komando Atas untuk meningkatkan ketahanan pangan, bekerjasama dengan kelompok tani perubahan untuk meningkatkan pertanian ini, ketahanan pangan ini yang berbasis dengan masyarakat, dan juga kita kerjasama didukung oleh dari pupuk organik GDM, Kepelonias, dan kita melibatkan juga para siswa-siswa, para sekolah, para sekolah ini untuk mereka belajar bersama-sama dan bekerjasama dengan kita, guna untuk meningkatkan kejahatan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan ini. Kita juga dari pupuk organik GDM, kita mencoba membantu mendampingi agar panen dipastikan, ini demplot yang sering dilakukan ini adalah demplot tanaman cabai. Nah, jadi dengan pendampingan dari GDM, mulai dari masa pengolahan sampai masa panen nanti, kita pastikan bahwa kita tidak akan membiarkan kelompok tani perubahan ini berjalan sendiri. Nah, jadi kita berterima kasih ada kerjasama yang baik dari pihak Kodim 0213 Nias, yang mau juga mendampingi secara melekat, ya bahkan itu operatornya itu langsung dilakukan, diedukasi oleh personil babinsa kita, dan kami juga dari pihak GDM akan membantu dari segi pola pemupukan dan penanaman. Jadi semoga masyarakat tingkat perekonomiannya semakin lama semakin baik. Terima kasih telah menonton! Dan harapan kita, ini ada siswa-siswa di sekolah kita perubahan Advenias, ini kita bisa menjadikan momen ini sebagai ajang edukasi, ya belajar. Sama ini petani itu petani tradisional. Jadi sekarang ini coba kita mengaplikasikan pupuk organik. Pupuk organik ini non-kimia, jadi dia sehat untuk digunakan untuk lahan padi sawah, cabai, dan sebagainya, dan kemudian sehat untuk dimakan. Disebutkan oleh Pak Dari Kodim bahwa ketahanan negara itu, pertahanan negara itu tidak hanya melalui senjata-senjata, tidak. Melalui ini juga ketahanan pangan, puan negara menjadi kuat. Kami juga dari pupuk organik GDM tidak akan meninggalkan begitu saja kelompok ini, tapi mengawal mulai dari pengolahan sampai panen. Kita harus lihat panen sama-sama. Kami dari sekolah mengucapkan terima kasih dari Kodim, dari terlebih orang tua kami, Pak Jackson, yang sudah memberikan pengarahan, khususnya kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah. Semoga rencana kita pelaksanaan pertanyaan ini, dan pelaksanaan pekerjaan ini bisa berhasil dengan baik. Sehingga nanti akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar ini, dan memberikan semangat bagi petani. Apapun pekerjaan itu, asal dikerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti ada hasilnya.